Pihak Kepolisian Resor Cimahi bersama unit reskrim Polsek pada larang kami siang menggelar rekonstruksi dan olah tempat kejadian perkara pengadiayaan yang mengakibatkan seorang meninggal dunia di sebuah SPBU di daerah Ciburui pada larang Kabupaten Bandung Barat beberapa waktu lalu. Muhammad Angga harus meregang nyawa setelah dikeroyok oleh empat pelaku yang salah satunya merupakan seorang anggota geng motor. Proses rekonstruksi penganiayaan yang mengakibatkan seorang meninggal dunia disaksikan ratusan warga yang penasaran ingin melihat para pelaku saat melakukan aksi pengeroyokan hingga korban tewas. Mereka berkerumun dan memarkirkan kendaraannya di sekitar area SPBU yang letaknya tepat di sisi jalan utama sehingga membuat arus kendaraan arah Bandung-Jakarta mengalami kemacetan. Para pelaku yang mengenakan baju tahanan berwarna oranye terlihat menjalani adegan demi adegan dengan sesekali menerima umpatan dari warga yang menyaksikan. Usai menjalani rekonstruksi, mereka pun menuju sel tahanan kembali dengan pengawalan ketat pihak kepolisian. Warga yang kesal terhadap pelaku marah dan menghujat ketika para pelaku memperagakan adegan reka ulang yang tidak manusiawi. Menurut kandidat skrim Polsek Padalarang, Kustiawa mengungkapkan, proses rekonstruksi yang telah dijalani berlangsung lancar sesuai BAP kepolisian tanpa adanya sangkalan. Keempat pelaku dengan menjalani 28 adegan selama proses rekonstruksi. Rekonstruksi jalannya peristiwa peneroyokan yang mengakibatkan korban atas namangga meninggal dunia di kompensin Balogar atau Cipuru ini. Ini berapa adegan, Pak? Kita tadi, Alhamdulillah, adegan berjalan dengan lancar sesuai dengan peperiksaan sepanjang 28 adegan. Seperti diberitakan sebelumnya, Muhammad Angga Lesmana, 25 tahun, dibunuh pada Sabtu 25 Agustus 2018 lalu di SPBU di Padalarang, Kabupaten Bandung Barat. Dan kurang dari 4 jam, polisi berhasil meringkus 4 orang pelaku.